Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat, penasehat hukum terdakwa Yalmeswara, Joseph Arjunasi Malangu, keberatan terhadap saksi ahli. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Senin 27 Juni 2022, kembali digelar di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jambi. Atas terdakwa Yalmeswara, David Sihombing, Fatma Yanti, dan Andrianus. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan Taufik sebagai saksi ahli lingkungan dari ITB dan Eri Sabri Wijaya Auditor BPKB Perwakilan Jambi. Dalam keterangan saksi Taufik, menyebutkan jika proyek pengadaan air bersih ini sudah salah perencanaan karena pembangunan menggunakan instalasi pengelolaan konvensional bukan pengelolaan lahan gambut. Menurut ahli, berdasarkan pengelolaan teknis seharusnya dipasang air pal dan dua pengelolaan lumpur, namun yang dipasang hanya satu pengelolaan lumpur. Namun terkait keterangan saksi ahli, penasihat hukum terdakwa Yalmeswara, Joseph Arjuna Simalango, jelas merasa keberatan, dirinya menyebutkan bahwa saksi ahli tidak terdaftar dalam pemerintahan. Atas hal tersebut, pihaknya tidak terlalu fokus dalam pertanyaan kepada ahli. Ya, kami dari tim hukum Yalmeswara jelas keberatan karena ahli tidak terdaftar di pemerintahan sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2017. Makanya kita tidak terlalu banyak fokus. Pertanyaan kepada ahli, ahli yang dari IPB. Dan ahli IPB itu pun juga, karena beberapa yang tidak bebas jadang kehadiannya berbicara apa yang berkirikan ini, dan karena perlu berubah saja. Jelas kita keberatan. IPB juga tidak ada fokus ke berapa dari terdakwa tersebut keberapa melihara ke sepulitian-sepulitian dari untuk terdakwa. Fokus ke terdakwa kami yang si Almi Suara.